Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar cencek tuan-tuan dan puan-puan dari Sabang sampai Merauke Saya doakan semoga selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih Pada konten kali ini saya akan mengajak cencek tuan-tuan dan puan-puan semua Untuk melihat acara tradisi mandi pengantin kuak Melayu Yang ada di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indera Giri Hilir Provinsi Riau Indonesia Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe channelnya Idus Anak Parit Agar cencek tuan-tuan dan puan-puan semua dari Sabang sampai Merauke Tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channelnya Idus Anak Parit Lagi pula subscribe itu gratis Sahabat-sahabat semua Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi atau ritual pengikahan yang unik Termasuk dalam suku Melayu Di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indera Giri Hilir Provinsi Riau Indonesia Orang Melayu menggelar tradisi mandi pengantin Mandi pengantin adalah tradisi yang dilakukan oleh pasangan yang baru saja menikah Termasuk dalamnya adalah Ijab Kabul dan rangkaian pernikahan lainnya Pada saat mandi pengantin Biasanya Maandam akan mempersiapkan berbagai macam jenis peralatan yang akan digunakan pada saat mandi pengantin Biasanya bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat mandi pengantin itu adalah Baju untuk pengantin pria dan pengantin wanita Kemudian selendang putih Sehelai kain panjang Buang logam Satu buah kelapa Daun kelapa muda Kemudian benang putih Beras ataupun padi Kemudian ada air bunga tujuh jenis dan warna Kemudian cermin muka yang sedang Kemudian dua batang lilin Kemudian talam besar Bedak skapur sirih Santan Anyaman dari daun kelapa Dan tentu saja adalah air Air untuk mandi Sedangkan tata cara pelaksanaan tradisi mandi pengantin ini Biasanya yang pertama itu adalah Pengantin pria dan pengantin wanita Yang sudah resmi menikah Akan diminta untuk memakai baju yang sopan Sehingga ini telah disiapkan biasanya Kemudian yang kedua itu Pengantin akan ditepuk dengan tepung tawa Hal ini dimulai oleh mak andam Lalu diikuti oleh orang tua pengantin Dan sanak keluarga Kemudian yang ketiga itu adalah Selendang putih direnggangkan di atas kepala pengantin Kemudian selanjutnya Pengantin diberi santan dan bedak skapur sirih Lalu disiram dengan air biasa beberapa kali Dan disusul dengan air bunga Selanjutnya Kemudian disiram lagi dengan air tolak balak Sampai habis Selanjutnya Memutar janur sebanyak tiga kali Di atas kepala pengantin Yang diiringi dengan syalawat Nabi Muhammad Lalu dibuang ke belakang pengantin Selanjutnya Pengantin saling menarik anyaman Sambil menyiram air Ini dilakukan sebanyak tiga kali Pada kesempatan ini Pengantin juga boleh menyiram Siapa saja yang hadir pada waktu itu Ini merupakan wujud terima kasih Karena telah membantu proses pernikahan Selanjutnya Selesailah acar pengantin Nah kemudian Pengantin kembali berpakaian Sahabat-sahabat semua Mandi pengantin ini Biasanya dilakukan di beranda Atau di teras rumah Ataupun bangsal yang telah disiapkan Baiklah njencik Tuan-tuan dan puan-puan semua Dari Sabang sampai Merauke Mari kita ikuti macam mana Sebenarnya bentuk mandi pengantin Yang ada di Puak Melayu Khususnya itu di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indera Gerhilir Provinsi Riau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!